Terpidana kasus Vina Cirebon kembali mengguncang ruang sidang dengan membongkar perbuatan Ibtu Rudiana, ayah pacar Vina yakni Eki, pada tahun 2016 lalu. Hal ini dikatakan saat para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon. Jawa Barat enam terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali mengungkapkan kesaksian mengejutkan dalam sidang peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Lalu, dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian, para terpidana membeberkan pengalaman mereka selama proses penangkapan dan pemeriksaan di Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar yang diwarnai tindakan penyiksaan. Menyikapi hal itu, seorang praktisi hukum, Tony RM mendesak Mabes Polri untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan tim khusus yang telah berjalan lebih dari dua bulan. Pengungkapan kasus Vina oleh tim khusus Mabes Polri saya nilai memang sangat lama, karena sudah dua bulan lebih Mabes Polri belum juga mengumumkan hasilnya. Padahal publik menanti, publik menunggu, ujar Tony RM kepada Awak Media, Senin, tanggal 16 September tahun 2024. Ia menambahkan, selama penantian tersebut, para terpidana keburu mengungkapkan apa yang mereka alami selama proses penyidikan. Mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa di ruang unit narkoba Polres Cirebon Kota, dianiaya pakai gembok sampai diminum air kencing, tindakan-tindakan oknum yang sangat jahat dan biadab, ucapnya. Kuasa hukum Pegi Setiawan itu menilai, pengungkapan oleh para terpidana ini seharusnya tidak terjadi jika tim khusus Mabes Polri bertindak cepat dalam menyampaikan hasil penyelidikannya. Menurut saya, tim khusus Mabes Polri harus segera mengumumkan hasilnya. Jangan sampai para terpidana ini keburu membongkar ke publik melalui persidangan PK, jelas praktisi hukum asal Kabupaten Indramayu ini. Menurutnya, jika tim khusus Mabes Polri mampu mengungkapkan lebih dulu sebelum para terpidana membeberkan kesaksian di sidang, itu akan menjadi prestasi luar biasa. Namun, ia tetap berharap Mabes Polri memanfaatkan keterangan para terpidana sebagai petunjuk untuk memperdalam penyelidikan. Tidak ada kata terlambat buat tim khusus Mabes Polri. Jadikan keterangan para terpidana dan saksi-saksi di persidangan PK ini sebagai petunjuk untuk memeriksa kembali saudara Rudiana dan anggota-anggotanya yang disebut oleh para terpidana melakukan penyiksaan, katanya. Seperti diketahui, sidang PK-6 terpidana kasus Vina Cirebon sempat diwarnai momen haru ketika dua pemohon, Hadi dan Rivaldi, memberikan kesaksian terkait penyiksaan yang mereka alami. Mereka mengaku dipukul, diinjak, hingga dipaksa meminum air kencing oleh oknum polisi selama pemeriksaan. Kesaksian ini membuat ruang sidang mendadak hening dan penuh isak tangis dari pihak keluarga, tim kuasa hukum, serta masyarakat yang hadir. Mabes Polri hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait temuan tim khusus dalam kasus ini. Publik berharap, pengungkapan yang dilakukan oleh tim khusus dapat memberikan keadilan bagi para terpidana dan memperbaiki proses hukum yang berjalan. Jelang sidang lanjutan peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, Franciscus Marbun merasa janggal dengan keterangan Liga Akbar. Teman Eki itu bahkan dibuat sampai geregetan dengan keterangan yang disampaikan Liga Akbar. Franciscus Marbun menilai jika Liga Akbar tidak konsisten dengan keterangan yang diberikan. Apa yang disidang kemarin itu, gue gereget sama si Liga Akbar, ya ucapnya dilihat tribunewsbogor.com dari Youtube, Selasa, 17 September 2024. Adapun keterangan Liga Akbar yang membuat Franciscus Marbun geregetan adalah soal keterangan waktu. Jadi sebelum disatuin sama tim susnya juga kan dan konfirmasi jika Liga Akbar ingetnya di hari Jumat, satu hari sebelum kejadian kasus Vina Cirebon, ibebernya. Gue jadi bingung aja, kenapa Liga Akbar ini ngomong pas di persidangan dan ditanyakan JPU ada di mana, dia bilang lagi ada di Warpat, i sambungnya. Franciscus Marbun juga menegaskan, jika Liga Akbar tak ada di tongkrongan Warpat pada hari kejadian Vina dan Eki menghembuskan nafas terakhir. Jadi pada hari kejadian itu, yang gue lihat dan rasakan tidak ada Liga Akbar di Warpat, i ungkapnya. Kalau ada Liga Akbar, otomatis dia ikut berangkat bareng-bareng dong ke rumah sakit setelah tahu Eki dan Vina ada di sana. Tingkah laku pembunuh Vina di Cirebon rival di Aditya Wardana alias Ucil ternyata semakin menjengkelkan. Pasalnya Ucil ternyata tak kapok setelah difonis mendekam di penjara seumur hidup. Ucil terlibat dalam sebelas anggota geng motor yang menewaskan Vina dan pacarnya Eki di Cirebon. Bukannya menyesal di dalam penjara, Ucil masih bertingkah bak jagoan. Ya bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada 31 Juli 1995. Ucil tinggal di perubahan BCA Indah 7 Desa Pamengkang Kejamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 17 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan di penjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil bahkan menulis status di akun Facebook Evan Aldiado Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. Bahkan, Ucil juga mengatakan saya tidak akan membusuk di dalam penjara. Ia juga mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. Ucil sebenarnya difonis hukuman mati bersama Eko. Namun, Ucil dan Eko mengajukan bandingan hingga difonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan, terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Eki saat mengejar Eki dan Vina ke Jembatan Desa Kepompongan Kabupaten Cirebon pada 27 Agustus 2016 lalu. Ucil juga bertindak memukul Eki dan Vina saat mereka terjatuh dari motor. Ucil dan Eki kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMPM 11, Jalan Majasem, Kampung Situganga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Disadalah Ucil kembali memukul leher Eki pakai bambu. Setelah itu, Ucil juga menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Eki menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko dan Nihadi Sudirman, Suprianto, Eka, dan Jaya. Bahkan, saat itu Ucil langsung menyabat kepala belayang Vina. Foto-foto bukti Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2016 silam akhirnya terungkap. Bukti foto itu dimiliki seorang pria bernama Nasruddin. Sebelumnya, kuasa hukum tujuh terpidana seumur hidup kasus Vina Cirebon sempat menerima sebuah handphone dari Nasruddin. Sayangnya, setelah diekstrasi atau dibuka ternyata tidak terdapat foto yang dimaksud. Kendati demikian, Nasruddin tak menyerah. Dia ingin membantu mengungkap kebenaran sejati. Untungnya, Nasruddin sempat memindahkan foto-foto kecelakaan Vina dan Eki ke handphone lain yang berada di rumah Cianjur. Untuk mengungkap kebenaran, Nasruddin pun didampingi pengacara titin pria lianti berangkat dari Jakarta menuju Cianjur. Sesampainya di Cianjur, Nasruddin langsung membongkar gudang yang ada di dalam rumahnya. Setelah kurang lebih 30 menit melakukan pencarian, handphone yang menyimpan foto kecelakaan lalu lintas Vina dan Eki pun ditemukan. Handphone itu nampak berwarna orange dengan kondisi baterai bisa dilepas. Pak Nasruddin telah menyerahkan satu handphone, tapi ternyata tidak ada gambarnya. Ia ucap titin dilihat tribunewsbogor.com dari Youtubenya, Selasa, 17 September 2024. Tapi foto-foto yang ada di tahun 2016 sempat dipindahkan ke handphone yang ada di sini, Cianjur, ditambah titin. Mudah-mudahan ada, karena rumah ini tidak ditempatin. Mudah saja Semakin Mudah saja Mudah